Intro Abiku yang jelas sekarang salah satu cara untuk menghindari penyebaran virus ini lebih jauh adalah dengan memperbanyak aktivitas di rumah. Karenanya kita bekerja di rumah, belajar di rumah, termasuk beribadah di rumah. Dan ini juga akhirnya yang menimbulkan pro kontra Abiku. Apakah itu dibenarkan? Kita tidak datang ke masjid dan beribadah di rumah saja termasuk ketika sholat Jumat. Abiku Hai nana, bismillahirrahmanirrahim. Begini, semua persoalan jika dikaitkan dengan agama, maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah mengapa agama itu hadir. Ulama-ulama sepakat bahwa ada lima minimal tujuan kehadiran agama. Yang pertama, memelihara agama itu sendiri, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta benda, dan memelihara keturunan. Segala sesuatu yang mengantar kepada pemeliharaan itu merupakan anjuran, bahkan kewajiban agama, dan segala sesuatu yang menghambat dan mengakibatkan terabaikannya tujuan tersebut terlarang oleh agama dalam berbagai tingkat larangan. Nah, sekarang virus corona semua sepakat menyatakan bahwa dia membahayakan jiwa manusia. Karena itu, agama pasti mempunyai pendapat menyangkut hal ini. Dalam konteks ini, karena para ulama menyatakan dan para dokter bahwa bergaul dengan orang-orang, siapapun dia, apalagi yang terinfeksi dengan virus ini, dapat membahayakan jiwa manusia, maka perlu diambil langkah-langkah untuk menghindarkan pergaulan dengan mereka sedapat mungkin. Dari sini, agama menyatakan bahwa karena ketika melaksanakan sholat jumat, berkumpul orang-orang yang bisa mengalami penularan atau memberi penularan terhadap orang lain, maka ulama-ulama memberi fatwa bahwa tidak dianjurkan bagi mereka yang kuatir akan terjadinya dampak buruk terhadap kesehatan, tidak dianjurkan bagi mereka untuk hadir dalam sholat-sholat berjamaah, bahkan sholat jumat. Itu fatwa bukan saja dikeduarkan oleh majlis ulama Indonesia, tapi juga oleh ulama-ulama di Al-Azhar. Memang agama Islam sisi lain, kita lihat agama ini memberi kemudahan segala sesuatu yang dapat mengibatkan kesulitan terhindarkan oleh agama ini atau diupayakan untuk menghindarinya. Dulu, pada zaman sahabat-sahabat nabi, pernah terjadi hujan lebat sehingga jalan becek. Azan ketika itu diubah redaksinya. Kalau dalam azan ada kalimat yang menyatakan halia ala sholat, mari melaksanakan sholat, maka panggilan ketika itu berbunyi, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Ini bukan berkaitan dengan keselamatan jiwa, tapi berkaitan dengan kesehatan dan kemudahan. Karena itu pula, orang-orang, sahabat nabi, orang-orang yang memberi aroma yang tidak sedap, dilarang untuk mendekati masjid. Siapa yang makan bawang, sahabat nabi, maka jangan mendekati masjid nabi. Kalau aroma buruk saja, yang menyandangnya, yang memiliki aroma buruk itu terlarang untuk mendekat, apalagi orang-orang yang dapat menimbulkan mudarat bagi kesehatan. Itu pandangan agama.